Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Mulya Motor Teman-teman Sob sekarip dimanapun anda berada Teman-teman para pemula Ini mungkin teman-teman tau ya Ini motor yang tempoh hari Crank case nya yang pecah disini Ya di video tempoh hari Nah ini Saya perlihatkan sekarang Bukan tentang crank case lagi ya Teman-teman ya Saya akan memperlihatkan cara pemasangan Kampas kopling dengan benar Ketika kita membuka Kita santai aja buka-buka Tau-tau memasangnya ada yang terlupa Mungkin ada yang terlupa Dan itu banyak juga ya Ada juga yang bertanya dengan di kolom komentar Cara pemasangan Kampas kopling repo absolut Cara pemasangan kampas kopling supra Intinya di dalam cara pemasangan Kampas kopling itu semuanya hampir sama ya Teman-teman ya Semuanya itu hampir sama Tinggal kita saja yang ketika kita membuka Kita harus memperhatikan semuanya Bagian-bagian mana yang kita buka Bila perlu kita tandai Kalau kita masih pemula ya Kita harus menandai Ini disini Ini disini Ada ring disini Ada ring disini Terus ring baut Ring murnya gimana Ring murnya bagaimana Pasangan kampas koplingnya bagaimana Nah Jadi di kesempatan ini Saya teringat dengan pertanyaan-pertanyaan itu Makanya saya pending pemasangan ini Makanya saya pasang sekarang Saya akan lihatkan Saya akan perlihatkan Cara pemasangan kampas kopling ini Dengan detil sekali Baik teman-teman Sebelum saya melanjutkan video ini Ada baiknya Saya doakan dulu teman-teman semua Para pemula Semoga di hari ini kita diberkahi Dan semoga di hari ini Rizki yang kita dapat menjadi barokah Dan apa yang kita lakukan Tentunya pasti bermanfaat Bagi orang lain Baik teman-teman Nah ini kampas koplingnya Yang akan saya pasang Nah Teman-teman boleh melihat disini Ya Untuk Nah untuk di bagian disini Teman harus perhatikan di bagian disini ya Di bagian di kerupas Dan di as gigi sekunder Ini as gigi sekunder ya Atau as gigi rotari Nah untuk disini Ketika kita membuka Kita ada melihat Satu bus Seperti ini Ya Teman-teman perhatikan ini Ada satu bus ya Itu adalah disini Ya Nah Kita harus pastikan dulu Sebelum kita pemasangan disini Kita pastikan dulu giginya ya Coba Coba dimainkan giginya Harus pas Nah seperti ini Kita mainkan giginya Dengan memutar disini ya Ini posisi netral Ya Kedepan deh Satu Nah itu satu Masuk Perhatikan yang di bintang ya Terus Dua Nah ini masuk Ya terus Tiga Ya Tunggu-tunggu Ya Oke Tiga Terus Empat Nah itu masuk ya Coba satu lagi Pasti netral Kedepan Nah itu netral Ya Artinya di pemasangan gigi Tidak ada masalah Oke Terus Di Tuas gigi juga Tidak ada masalah Lalu kita akan lanjut ke Pemasangan Di Dua as Disini Nah seperti yang saya katakan tadi Disini ada satu bus Seperti ini ya Teman-teman ya Ada satu bus Seperti ini Ini untuk di gigi Rotary Untuk di gigi Rotary ya Untuk di as gigi Rotary Nah seperti ini Ya Artinya seperti ini Pemasangan Setelah itu Terus selanjutnya disini Disini juga ada satu ring Nah ini ringnya Ini untuk di repo Absolute ya Teman-teman ya Ini untuk di repo Absolute ya Ini ring Seperti ini Perhatikan ya Teman-teman ya Ini ringnya Ya kita pasang Untuk di As Group as Lalu kita akan Pemasangan Kopling Kopling Nah seperti ini Saya akan Perlihatkan Penyusunan Kopling Dengan benar Nah langkah pertama kita Langkah pertama kita Mengambil Satu Rumah kopling Plat Gesek Rumah gesek ya Rumah gesek kopling Yang ini Atau rumah kopling Boleh juga dikatakan rumah kopling Saya sering menyebutnya Rumah gesek Karena ini adalah rumah gesek Yang rumah kopling adalah ini Nah Yang pertama kita ambil Yang rumah gesek yang ada giginya Ya Yang ada giginya seperti ini Ya Yang pertama kita Pasang kanvas kopling Dulu ya Pertama kita pasang kanvasnya Ya Disini juga ada teman-teman yang mengatakan Di video saya sebelumnya Bang kok tidak dikasih oli Ya Benar Bagus Kalau dikasih oli Juga bagus Nggak dikasih oli Juga nggak apa-apa ya Teman-teman ya Sebenarnya nggak apa-apa Sebab Ketika kita menghidupkan mesin ini Mesin ini Itu oli sudah Nyiprat ya Teman-teman ya Sudah nyiprat ke bagian kopling Karena disini punya mangkok Ya Karena disini ada mangkok kopling Oli itu sudah tertampung disini Nanti ketika kita masukkan oli Oli langsung tertampung disini Tertampung Jadi ketika kita Selah motornya Oli itu sudah melumasi di bagian kopling Namun jika teman-teman Mau memberi oli juga disini Bagus Jika teman-teman Mau memberi oli juga disini Memberikan pelumas untuk di kopling ini Itu akan lebih bagus Saya Bukan mengatakan tidak bagus diberikan oli ya Cuman Ada motor yang sudah langsung Begitu dia hidup Sudah langsung olinya nyiprat Ada yang tidak Jadi Kalau teman-teman mau memberikan oli disini Juga bagus Saya disini akan saya berikan juga Saya akan berikan disini Seperti ini Boleh kita berikan disini oli Boleh Itu akan lebih bagus ya Nah untuk di kanvas juga Boleh diberikan oli Boleh ya Atau dengan cara teman-teman seperti ini Boleh juga ya Boleh memberikan oli seperti ini dulu Berikan semua kanvas koplingnya oli dulu Cara yang baik ini Cara yang baik Cara yang harus kita lakukan itu ya Harus kita turut ya Teman-teman ya Nah Jika Dengan memberikan oli seperti ini Itu akan lebih baik Kenapa tidak Nah seperti itu ya Oke Ya Kita berikan oli dulu semua Nah seperti itu Ini sudah terlumasi semuanya Ya Nah kita ulangi Tadi ya Seperti ini Kita langsung pasang kanvasnya satu Seperti ini Lalu Plat gesek Ya Ini plat geseknya Plat geseknya teman-teman Silahkan arahkan Yang Ya Silahkan cari Yang tumpulnya Arahkan ke bagian dalam Sebenarnya Tidak ada masalah ya Mau yang tumpulnya ke dalam Mau yang tumpulnya keluar Itu Sama saja ya Teman-teman ya Lalu Kanvasnya Terus Platnya lagi Asal Arahnya Sama ya Teman-teman ya Jika tadi pertama kita Tumpulnya ke dalam Ya Harus Yang kedua juga Tumpulnya ke dalam Jika tumpulnya keluar Yang selanjutnya Juga akan Yang selanjutnya Juga dipasang keluar Seperti itu ya Nah Ini yang terakhir Ya Langsung saja Pasang seperti ini Lalu Diatur Gigi Kanvasnya Disamakan Ya Lalu Ambil yang kaki lima Yang kaki enam ya Sering juga Mengatakan kaki empat Padahal kakinya enam ya Nah itu Langsung pasang Di sini Ini tidak ada topnya ya Teman-teman ya Ini tidak ada top Sembarang saja Terserah Arahnya kemana Dia selalu pas Ya Lain di motor-motor Yamaha Suzuki itu Pakai top Nah ini tidak Langsung saja ya Nah Jika sudah seperti ini Atur kembali Giginya Diratakan kembali Gigi di sini Lalu Taruh Dulu Nah Selanjutnya Di sini ada satu ring Nah Untuk ring di sini Ring seperti ini Ya Perhatikan ya Perhatikan ya Teman-teman ya Ringnya seperti ini Nah Ya Ring ini juga Sama dengan ring Kopling Ya Arahnya Teman-teman bisa melihat Di sini ada tanda Ya Berarti di sini ada tanda bus ya Bus Nanti di sini ada satu bus Ya Nah Ini ada satu ring Seperti ini Ya Posisikan seperti itu Ya Arahkan ke bawah yang Berbekas seperti ini Nah Lalu kita ambil Koplingnya Ya Kalau teman-teman Susah untuk pegangnya Berikan mur Berikan baut di sini Nah Berikan baut di sini Ya Berikan baut di sini Pegang seperti ini Ya Pegang seperti ini Lalu pasang Ya Kita pegang bautnya Lebih enak Ya Kita paskan Langsung saja Hati-hati Ring di sini Jangan sampai Keluar dari posisinya Ya Seperti itu Nah Langsung putar-putar Nah Ya Itu sudah Masuk Ya Lalu Jangan lupa Berikan bus Di sini Ini ya teman-teman Saya sengaja pelan-pelan ini Saya sengaja pelan-pelan Menjelaskannya ya Agar teman-teman Memang Mengerti di sini Cara pemasangannya Lalu siapkan Mangkok ganda Atau gigi primer Ya Siapkan gigi primer Seperti ini Dan mangkoknya Nah Jangan lupa mangkok Lalu kita taruh Mangkoknya Di bawah Seperti ini Dan Di sini bus tadi ya Bus tadi Silahkan pasang busnya dulu Lalu kita akan pasang Secara Bersamaan ya Ya Secara bersamaan Seperti ini Kita akan dorong Langsung ke dalam Seperti ini Baik Saya akan perlihatkan Cara pemasangannya Kita sudah pasti Di sini ada satu bus Dan di sini ada satu bus Ring bus Ring tebal Ya Ingat kembali Ini Lalu kita pasang Ya Seperti ini Langsung saja kita pasang Seperti ini Secara bersamaan Maksudnya secara bersamaan Hati-hati Bus di sini Jangan sampai terlepas Nah Seperti itu Langsung dorong Dorong terus Ke dalam Ya Seperti ini Terus Nah itu Masuk Ya Itu masuk Dan untuk di bagian gigi di sini Belum masuk ya Teman-teman ya Ini Sama di video saya sebelumnya Untuk di Supra Saya juga pernah jelaskan Bahwa di gigi di sini Dia pasti akan Pasti akan Lari Nah Karena gigi di sini Ada pernya Ada penahan pernya Nah ini Harus kita paskan dulu Ini lari ya Nah itu Itu sudah lurus Pas Baru didorong di sini Nah itu masuk lagi Ya Di sini yang sering Kadang-kadang Sering terlupa ya Nah ini Itu sudah masuk Kalau tadi kan Tidak Kalau tadi tidak masuk seperti ini ya Nah itu Ya Nah Jika kita dorong Itu tidak masuk Makanya kita Dorong kembali Gigi ini ke belakang Kita paskan Seperti ini Lalu kita dorong Rumah koplingnya Kedalam Nah Seperti itu masuk Oke teman-teman Baru kita bisa Mengunci di sini Memasang mur Di sini Seperti ini Nah untuk ring di sini Teman-teman Jangan Salah Di sini ada ring tebal Putih Seperti ini Agak silver Ringnya Nah ini Ring untuk Di sini Kita Pasang dulu Murnya Agar tidak Bergerak Nah seperti itu Pastikan di sini Bebas ya Teman-teman ya Nah ini Harus bebas Saya selalu Mengatakan Seperti itu Karena nanti Jika sini Tidak bebas Akan bermasalah Di kopling nanti Terpaksa kita Buka kembali Ya Paskan dulu Lalu kita pasang Kampas gandanya Kampas ganda di sini Tidak ada ring ya Teman-teman Ini sudah dibuat pas Tidak ada ring lagi Kalau untuk di suprapit Ada satu ring bus Di situ Ada satu ring Agak tebal ya Nah di sini Tidak ada Langsung saja Nah seperti itu Masuk Masuk ya Teman-teman ya Lalu di sini Ada dua ring Ya Satu ring Untuk penahan Mur Dan satu ring Outseat Seperti itu Ini Jantolan di sini Harus pas Masuk di sini Nah Lalu Ring lagi Ini Murnya Oke Seperti itu Lalu Kita Pasang Penampungan oli Paut penampungan oli Di bawah Paut penampungan oli Paut penampungan oli Paut penampungan oli Oke Kita akan Kunci Di sini Kita akan buka Dulu Baut ini Baik Kita akan kunci ya Sebelum kita kunci Kita harus pastikan Di sini Bebas ya Teman-teman ya Oke Kita akan kunci Nah Setelah dikunci Kita pastikan kembali Ya Nah Ini Bagus Bebas Dan Biar tidak Nyangkut Oke Kita akan lanjut Kunci Di sini Oke Seperti itu Nah Ini Sudah Ini Bebas Seperti ini Itu Bagus Lalu Kita Pasang Plat tekannya Atau Pengganti Per Biasanya Di repo Obsolute Ada juga ya Teman-teman ya Di repo yang baru Itu Yang menggunakan Per Nah Di sini Pakai Plat ya Teman-teman ya Nah Di sini Pakai plat Oke Kita lanjut Pasangnya Seperti ini Arahkan ke dalam Jangan terbalik Seperti ini Seperti ini Tidak masuk ya Teman-teman ya Nah Ini Tidak pas Arahkan ke dalam Merknya Keluarkan Lalu Kita Pasang Penekannya Saat pengujian di sini Harus pastikan Bahwa Memang betul-betul Menjepit ya Di bagian Tanpa skoplingnya Atau Sambil diangkat Seperti ini ya Kita Tarik Kita putar Umurnya Agar Benar-benar Menjepit Nah Seperti itu Kelihatan Di Kanpasnya Menjepit Lalu Lalu kita Kunci kuat Kunci kuat Dengan menahan Di bagian Di sini Hati-hati Seperti itu Seperti itu Seperti itu Nah Untuk Baut di sini Memang harus Kuat ya Teman-teman Sesuai dengan Kapasitas Baut Baut Delapan Ini Nah Seperti itu Lalu Kita Pasang Tutup Dari Kepeling Gandanya Nah Untuk Di bagian Lahar Di sini Seperti ini Teman-teman Di sini Juga Sering Salah Cara Pemasangan Nah Ini Kita Pasang Laharnya Dulu Lalu kita Berikan Gemuk Sedikit Untuk Di sini Seperti biasa Di video Saya sebelumnya Ini adalah Untuk Penahan Saja Agar Tidak Jatuh Tutnya Ini Nah Di sini Ada Tanda Ada Tanda Titik Dan Di as Ada Garis Nah Di sini Ada Garis Ya Paskan Tanda Titik Ini Dengan Garis Di Sini Nah Seperti Itu Ya Jika Tanda Garis Ini Pas Dengan Titik Di Situ Ujung Di Sini Pasti Mengarah Ke Tanda Ek Teman Bisa Lihat Nah Ini Ada Rup Ek Nah Itu Pas Seperti Itu Pas Ya Oke Kita Lanjut Pemasangan Teman Pas Ya Teman Masuk Oke Kita Tinggal Pasang Mur Crankes Baut Crankes Oke Siap Teman Kita Pasang Engkol Untuk Pengetesan Engkol Nah Bagus Tidak Slip Engkol Ini Bagus Lalu Kita Akan Tes Di Tuas Gigi Di Pedal Gigi Nah Untuk Di Pedal Gigi Ya Teman Teman Ini Saya Perhatikan Tadi Disini Terlalu Banyak Bebasnya Nah Ini Terlalu Banyak Bebasnya Nah Ini Berarti Jika Terlalu Banyak Bebasnya Disini Berarti Setelan Stutnya Tidak Tepat Mari Kita Setel Setelan Stutnya Nah Untuk Menyetel Setelan Stutnya Disini Kita Gunakan Kunci N14 Dan Obeng Klus Seperti Ini Ya Kita Longgarkan Ke Belakang Nah Ini Kita Longgarkan Nah Untuk Pemutaran Stutnya Agar Menekan Kita Memutarnya Ke Belakang Ya Nah Kalau Kedepan Itu Semakin Bebas Nah Ini Ke Belakang Hingga Terasa Keras Jika Terasa Keras Kita Majukan Sedikit Seperti Itu Kita Buat Spasi Atau Toleransinya Nah Lalu Kita Kunci Sedikit Saja Ada Spasinya Lalu Kita Coba Di Bagian Sebelah Nah Disini Ada Toleransi Sedikit Saja Ya Di Bagian Sebelah Kita Putar Sedikit Lagi Lalu Kita Kunci Itu ya Teman Nah Untuk Penyetelan Disini Begitu Ya Teman Untuk Penyetelan Di Stud Ini Kita Putar Ke Belakang Itu Untuk Penyetelan Jika Terbanyak Terlalu Banyak Pasong Jika Gikinya Loncat Kita Harus Mengutar Yang Di Obeng Ke Belakang Seperti Itu ya Nah Ini Sudah Pas Dalamnya Nah Ini Sedikit Saja Ya Nah Ke Belakang Juga Sedikit Nah Nah Seperti itu Ya Teman Oke Teman Seperti itu Cara Pemasangan Kopling Yang Benar Dari Saya Semoga Video ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Oke Terima Kasih Terima